Dalam rangka syukuran hari jadi Kabupaten Tabalong ke-58, PD IPK Tabalong bersama Kementerian Agama Tabalong menggelar acara Haflah Tilawatil Quran bersama Kori Internasional pada Jumat 24 November 2023 di Masjid Asyirat Al-Mustakim Tanjung. Haflah Tilawatil Quran menghadirkan Kori Internasional Syamsuri Firdaus yang merupakan Kori Muda asal Nusa Tenggara Barat, juara MTK Internasional di Turki tahun 2019 dan juara MTK Internasional di Tanzania tahun 2023. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari perwakilan PD IPK Sekalsel, Toko Agama dan Ulama Tabalong, Pelajar serta Masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Tabalong, Saidul Bakri dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini digelar dalam upaya memotivasi para generasi muda untuk lebih cinta Al-Quran. Hal ini juga sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Tabalong yang agamis. Yang kita inginkan adalah haplah malam hari ini, bagaimana kita selalu memotivasi kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Kami yakin Bapak Ibu kita akan mendapatkan nantinya berakah dengan Al-Quran kita bacaan pada malam hari ini sebagaimana visi misi Pak Bupati kita yang menjadikan Tabalong yang lebih agamis, lebih sejahtera dan lebih mandiri. Sementara itu Bupati Tabalong Anang Safiani melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Tabalong, Herwandi berharap kegiatan haplah Al-Quran ini dapat membawa manfaat bagi kesatuan umat Islam di Kabupaten Tabalong. Dapat mempererat tali selatu rahmi, serta masyarakat dapat saling mendukung dalam usaha memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Dalam visi misi Kabupaten Tabalong tertuang harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih agamis. Untuk itu pemerintah Tabalong selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang mendorong tercapainya visi dan misi tersebut, termasuk kegiatan haplah Al-Quran ini. Selain sebagai syukuran, juga sebagai sarana untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT. Sebagai muslim dan muslimah, saya ujianya kita menanamkan nilai-nilai Qurani dalam diri kita masing-masing, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam hidup. Haplah tilawat il-Quran diisi dengan penampilan Kori Internasional Ustaz Haji Ahmad Mukdadi asal Kalsel, Kori Terbaik 2 Suara Emas Kalsel 2023 asal Tabalong, Muhammad Hafiz Fadil Zamzam Kori asal Tabalong, Ustazah Haji Nida Hairiyah yang merupakan Kariah Provinsi Kalimantan Selatan, Ustazah Nurul Hidayanti, Korea asal Nusa Tenggara Barat, dan ditutup dengan penampilan dari Kori Internasional Ustaz Haji Syamsuri Firdaus. Danu Navarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa di video too. Jangan lupa like, komen, dan share video terbaru.